Dan memirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kendari, Murni Yati. Selamat petang, Bu Murni Yati. Selamat petang, Mas. Ya, Bu Murni di sini ada Reza dan juga Yufi. Sudah berapa korban yang tewas maupun dirawat akibat kasus ini? Iya, sampai saat ini kurang lebih ada 68 orang. Ada dua yang jadi korban. Iya. Penusuan kami di lapangan, untuk sementara saat ini seperti itu, Mas, datanya. Ada dua yang korban. Baik, Bu Murni, jika tadi diinformasikan bagi korban yang saat ini sudah sadarkan diri bahwa obat ini didapatkan dari suatu tempat. Tempat macam apa, Ibu? Iya, dari tempat mereka tidak mau ngungkap dari mana ya. Mereka hanya datang di kantor membawa sampelnya. Jadi, kami sampel ini kami turunkan ke Balai Pembangun untuk diteliti lebih lanjut. Semoga saja hasilnya bisa keluar. Gitu, Mbak? Iya, Bu Murni, tadi diinformasikan bahwa narkoba ini bukan narkoba jenis baru, merupakan narkoba jenis lama yang dikabarkan juga bukan flaka. Lalu, narkoba jenis apa, Ibu? Bisa diinformasikan? Iya, baik. Saya mungkin mau luruskan. Saya lagi, obat ini bukan narkoba. Dia hanya obat-obatan. Jadi, bukan narkotika dan juga bukan psikotropika. Dia adalah obat-obatan. Jadi, penyalahgunaan obat-obatan. Yang mana obat-obatan ini merupakan obat ilegal. Karena tidak punya izin edar. Sehingga padarannya itu gelap. Ya, mereka belinya di luar sana. Sehingga kita bisa mungkin lihat, terungkap ada tiga padar pengadarnya itu lagi ditangkap sama aparat saat ini. Karena mereka mencoba mengedarkan obat-obat tersebut ke kalangan para pelajar untuk kota kendari. Baik, Ibu Murniati mungkin bisa diinformasikan ini korbannya ini terdiri dari siapa saja. Apakah ini hanya orang dewasa, kemudian ada remaja, apakah anak-anak juga ada? Iya, makasih Mbak. Ini korbannya ada pelajar SD, ada SMP, SMA, ada mahasiswa, dan bahkan ada pekerja, Mbak. Baik, alamnya dari mereka untuk mengonsumsi obat-obatan ini apa, Ibu? Ya, ada yang memang untuk fit, supaya tetap fit ya Mbak, fit. Kalau dari pekerja tadi itu memang sudah sering pakai, alasannya mereka untuk biar tetap kuat gitu, fisik. Kuat kemudian anak-anak remaja yang korban tadi ini, anak pelajar, ini hanya coba-coba aja nih. Baik, bagaimana dengan kasusnya dengan anak SD? Iya. Kalau anak SD ini, kita kemarin kebetulan sempat melayat ke sana. Karena kita wancar sama keluarga korban, ternyata mereka anak ini memang sudah lama hirup lensok, Mbak. Dia awalnya itu ngelem. Setelah ngelem, baru dikombine dengan obat-obat yang disebut mumbul untuk anak-anak kotak kendari ini. Baik, Bu Murni Yati, tadi ada pelajar SD, SMP, SMA, bahkan pekerja juga mengonsumsi obat tersebut. Lalu secara real yang dirasa mereka, apa efek dari obat ini, Bu? Iya. Yang menurut mereka, karena mereka sudah bisa membandingkan, kalau yang diminum mereka yang seperti PCT itu, dua hari kalau sudah konsumsi, mereka sudah fit, tidak ada masalah lagi. Tetapi ada satu obat, yang kita katakan ini, apa namanya, palsunya PCT ya, walaupun sebenarnya PCT itu sendiri tidak, adalah ilegal juga dia. Yang ada lagi yang bernama PCT palsu, ini mereka konsumsi itu, dia rasakan tadi yang kita sempat minta masukannya, minta testimoni setelah dia pakai obat ini. Itu sampai langsung hilang kesadaran, kemudian setelah siuman kembali, dia sudah dapatkan badannya itu penuh lecet-lecet, terasa dia itu jatuh di got, tidak sadar gitu. Baik, kemudian butuh waktu berapa lama, Ibu, untuk para korban yang saat ini menjalani perawatan untuk bisa pulih dan kembali dengan normal? Seperti yang kita lihat, bahwa gambar-gambar yang beredar, seperti yang kita tayangkan juga, bahkan untuk korban sampai diikat karena kerap berhalusinasi. Iya, ya sampai hari ini masih penanganan yang cukup serius ya dari para petugas medis. Ya, dan juga masih ada juga berhalusinasi, inilah tadi, barangkali karena kami sudah berikan sampel ini ke Balai POM, mudah-mudahan cepat keluar besok, kita bisa memang lihat saat apa sih yang dikandung oleh obat ini, sehingga dampak yang ditumbuhkan ini segitu-gitunya gitu, sehingga bisa secara serentak, secara masif, dampak yang ditumbuhkan itu sama untuk beberapa pelajar atau siswa atau maizwa yang menggunakan obat ini, yang memberikan dampak yang sama gitu, Mbak. Oke, Bu Murniati terakhir, lalu apa yang sekarang dilakukan oleh BNN Kendari Sulawesi Tenggara terkait dengan peredaran maupun para korban? Iya, kami lakukan koordinasi nih Mbak, sebenarnya juga ini kan obat-obatan ya, berarti tidak lepas daripada tugas, daripada kesehatan juga sebenarnya ya, kesehatan, badan POM, jadi memang kita harus bersinergi, karena sekali lagi ini bukan narkotika, bukan juga psikotika, dia adalah obat-obatan yang disalahgunakan, yang mana obat ini merupakan obat ilegal, tidak punya izin edar. Iya, sehingga di dalam penegakan hukumnya, perindakannya, para aparat ini, sebagai panggung hukumnya, mereka menggunakan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, bukan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, karena dia bukan narkotika gitu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Murniati dari Kendari, dan terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami terkait dengan hal yang berkaitan dengan konsumsi, obat-obatan, yang ternyata ini bukan narkoba, tapi efeknya luar biasa, sampai memakan korban jiwa. Betul sekali. Terima kasih Ibu Murniati, Kepala BNN Kendari, Sulawesi Tenggara.